Andaikan capresnya ini menang, harusnya. Terus dicurangi. Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Entah dipenjara. Maju. Dipenjara. 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 Ditembak. Ditembak. Mati. Nanti dibilang provokator. Siap lawan kecurangan. Siap lawan kenyiraan. Kalian. Saya ingatkan kepada Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Saya Bahar bin Smit. Kami para hawai para kiai. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kalian. Tapi kalau nanti kalian menang, kalian khayana di rakyat, khayana di umat, khayana di islam. Saya Bahar bin Smit. Orang pertama yang akan melawat kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah SWT. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke. Dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya. Yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya baik yang membenciku dan yang mencintaiku kalian semua adalah saudaraku. Pilpres pada tahun 2024 semakin panas membara. Setiap orang mempertahankan calonnya masing-masing yang mereka dukung. Banyak tokoh dan pengamat politik yang muncul di media sosial diundang ke podcast sana, diundang ke podcast sini untuk memberikan tanggapan ataupun penilaian terhadap capres dan cawapres tahun 2024. Oke, untuk menonton video ini, jangan di-sukip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini, saya ingin memutarkan sebuah video dari Bahar bin Sumit. Yang secara terang-terangan menyebutkan nama Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Capres dan cawapres nomor urut 01 untuk diperingatkan oleh Bahar bin Sumit dalam video tersebut. Di mana di dalam video tersebut, Bahar bin Sumit secara terang-terangan menyebutkan nama Bapak Anies Baswedan dan Gus Muhaimin Iskandar. Untuk diperingatkan, andai kata nanti mereka menang, terpilih sebagai presiden, terus mereka berkhianat kepada rakyat, berkhianat kepada umat, maka Bahar bin Sumit orang pertama yang akan melakukan perlawanan terhadap mereka. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, nanti akan saya tanggapi. Kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan disukip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Suara-suara kalian yang menentukan nasib generasi bangsa ke depan. Makanya jangan salah dalam ini. Ikuti capres, pilih capres yang telah dikeluarkan dari hasil istimah ulama. Saya tanya semua masyarakat kuncak berzikir. Jawab yang keras. Semuanya nanti besok 24 siap dalam urusan capres. Pemilihan presiden 2024 siap mengikut kemanda yang membesar. Siap ikut kemanda ulama yang lurus. Siap memenangkan capres yang dipilih dari hasil istimah ulama. Siap memenangkan. Siap memenangkan. Andaikan capresnya ini menang. Harusnya. Terus dicurangin. Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Kita dipenjara. Maju. Dipenjara. 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 Ditembak. Ditembak. Mati. Nanti dibilang provokator. Siap lawan kejuangan. Siap lawan kejuangan. Allah Akbar. Allah Akbar. Allah Akbar. Kami semua akan berusaha bersusah payah berkeliling. Kami akan keliling Indonesia untuk memenangkan pasangan capres yang dipilih dalam istimah ulama. Tapi ingat. Saya ingatkan kepada Anies Baswedan dan Muhammad Iskandar. Saya berharusnya. Kami para hawai, para kiai. Kami akan berusaha sekuat tenaga untuk memenangkan kalian. Tapi, kalau nanti kalian menang, kalian khayarati rakyat, khayarati umat, khayarati Islam. Saya, Pak Amin Sibid, orang pertama yang akan melawat kalian. Allah Akbar. Allah Akbar. Adil gak kalau gini? Adil gak? Iya. Terus adil. Jadi, suara-suara kalian yang menentukan nasib dan generasi bangsa ke depan. Faham? 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 Jadi, seperti itu kalian sudah melihat, menyaksikan, mendengarkan bagaimana, apa yang dikatakan, apa yang disampaikan oleh Bahar Bin Sumit dalam video tersebut. Jelas sekali dia menggembar-gemborkan dalam video tersebut. Mengatakan bahwasannya, andai kata capres yang mereka dukung. Kemudian, menang, dicurangi. Bahar Bin Sumit siap melakukan perlawanan. Kemudian, Bahar Bin Sumit dalam video tersebut, secara terang-terangan, menyebutkan nama Bapak Anies Baswedan, Bapak Muhaymin Iskandar, sebagai capres dan cawapres. Nomor urut 01, tahun 2024, ya andai kata, nanti mereka terpilih, terus berkhianat kepada rakyat, kepada umat, Bahar Bin Sumit, orang pertama yang akan melakukan perlawanan. Jadi, seperti itu kurang lebih yang dikatakan, yang disampaikan oleh Bahar Bin Sumit dalam video tersebut. Jadi, kalian simpulkan sendiri, kalian nalarkan sendiri, kalian pikirkan sendiri. Kemudian, Bahar Bin Sumit selalu mengatakan bahwasannya siap ikut komando Habib Rizik. Kemudian, siap ikut hasil ijtima ulama. Dia menggembar-gemborkan mengatakan seperti itu ketika membahas terkait pilpres. Seolah-olah, ulama itu berpihak kepada mereka semua. Padahal tidak begitu, bos. Setiap capres itu pasti ada ulamanya yang mendukung. Tidak mesti ke mereka semua. Beberapa bulan yang lalu, Bahar Bin Sumit pernah mengatakan bahwasannya, dia tidak akan pernah peduli lagi soal pilpres tahun 2024. Bahkan dia mengatakan golput waktu itu. Beberapa masih percaya politik? Anak kan sudah dibilang berkali-kali. 2024, anak nggak berduli siapapun presidennya. Anak nggak mau. Anak golput. Anak nggak mau pilih siapapun menjadi presiden. Boleh amat. Karena anak cukup dikhianati. Karena anak paling benci. Kkhianati bagi anak yang paling malu itu pestihan. Tapi anak bukan berarti menyuruh orang-orang yang murid-murid tanah untuk golput. Enggak. Ya, pilih saja. Kalau ada dua pilihan yang baik, pilih yang paling baik. Kalau ada dua pilihan yang murung, ya pilih yang paling ringan keburukannya. Gitu saja. Cuma kalau anak pribadi, anak nggak pilih siapa-siapa. Jadi, yang munafik itu siapa? Dulu mengatakan tidak mau peduli lagi. Dulu mengatakan ingin golput. Ya, dia tidak suka dengan pengkhianati, dikhianati ini, itu segala macam. Tapi hari ini, kenyataannya apa? Tidak seperti apa yang dia katakan. Kemudian, saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasannya siapapun nanti, Capres yang terpilih pada tahun 2024, dialah pemimpin kita. Dialah presiden kita yang harus kita hormati. Kemudian, kalau ada yang mengatakan bahwasannya, Oh, saya tidak mau mendukung Anies Baswedan. Karena di situ ada Habibnya. Dan saya akan mengatakan bahwa setiap Capres itu ada Habibnya. Di kubu Pak Anies, nomor urut 01, ada Habibnya. Habib Bahar, Habib Rizik. Banyak di situ. Kemudian di kubu 02, Bapak Prabowo ada Habib Lutfi. Kemudian di kubu 03, Bapak Ganjar Pranowo ada Habib Sheikh. Jadi, setiap Capres itu ada Habibnya. Jadi, seperti itu. Oke, teman-teman. Itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, Mohon dimaafkan. Mohon diralat. Saya juga manusia tidak luput dari kehilafan, kesalahan, dan dosa. Wahai saudara-saudaraku, sebangsa setanah air, mari kita bersatu. Mari kita suarakan terus kebenaran. Mari kita lawan propaganda, fitnah, dan adu domba. Jangan mudah terprovokasi dan teradu domba. Masalah beda pilihan itu hal yang biasa. Karena ini pesta demokrasi, ajang demokrasi. Masalah kita berbeda pilihan itu hal yang biasa. Lawan dalam berpolitik itu hal yang biasa. Setelah ajang demokrasi selesai, kita bersaudara lagi, berteman lagi. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton.